Ya, rekan-rekan media, Alhamdulillah sesuai yang kami janjikan, jam 2-an kami akan mendaftar ke KPUD Jakarta, diiringi oleh antusiasme dari masyarakat, ada yang menyumbangkan barongsai, ada yang menyumbangkan ondel-ondel, ada merawis dan lain sebagainya, bersama partai, karena memang kita koalisi persatuan, jumlahnya juga sangat banyak, menandakan soliditas, kondusivitas politik, insya Allah akan menyertai. Kami dari tadi malam juga sudah mendapatkan dukungan moral, saya pribadi dari ibu saya, mendoakan agar hari ini diberi kelancaran dan kemudahan, tim kami juga kompak, belanja dulu, biar barengan gitu ya, mendukung UMKM dalam baju keseharian Betawi yang tentunya kami banggakan, karena kami akan menghormati budaya tempat kami melakukan kontestasi politik. Tentu ada 3 tahap, yang sekarang kami lalui adalah tahap administrasi politik ya, nanti setelahnya diluluskan masuklah ke kontestasi politik, dan kalau nanti terpilih ya tentunya kami akan melakukan kerja-kerja politik. Kami pasangannya Ridho ya, nanti mungkin familiar setelah dilaunching, Ridho itu singkatan Ridhoan Suswono ya, sambil berharap ada Ridho Allah, Ridho Tuhan, menyertai niat kami, cara-cara kami, dan nanti kerja-kerja kami. Slogannya adalah Jakarta baru, Jakarta maju. Jakarta baru karena sepeninggal IKN, Jakarta bukan lagi ibu kota, perlu diimajinasi ulang, didefinisikan apa itu Jakarta yang baru, dan menuju Jakarta maju. Jadi visinya adalah Jakarta maju sebagai kota global, dengan karya-karya inovatif, yang tentunya berkeadilan, merata, menuju kesejahteraan. Saya kira itu, dan kami senang, jumlah kontestannya insya Allah kalau lancar kan menjadi tiga ya, semakin banyak semakin baik. Tentu saya wali kota kontestasi delapan pasang, Pilgub Jabar empat pasang, sekarang tiga pasang, sehingga yang diuntungkan adalah warga Jakarta, yang akan mendapatkan tawaran-tawaran, adu gagasan yang mungkin cocok. Kalau ternyata yang cocok kami, di tanggal 27 November, ya Alhamdulillah, kami akan melayani masyarakat, sepenuh hati, karena pada dasarnya kami ini pelayan masyarakat. Saya dulu wali kota gubernur, beliau dulu menteri kabinet, jadi kekuatan pengalaman ini, akan menguatkan kondusivitas, dan kerja-kerja yang lebih cepat. Saya kira itu. Lebih banyak masyarakat saja, masyarakat umum yang menemani ya, tidak spesifik tokoh-tokoh orang per orang, saya kira. Total berapa partai Pak yang mendukung? Total berapa partai Pak? Kurang lebih sampai hari ini ada 15 ya. Dan itu kan tadi tiba pasang, ya Pak, itu ini juga itu lagi jadi solotan, masa ini juga artinya kan rencang gagang lagi kalau dikankan. Saya tidak bisa mengomentari hal-hal yang tidak saya pahami, intinya hari ini kami mendaftar, dan siapapun yang menjadi calon, kami harapkan itu adalah mitra ya, mitra berkompetisi, dan mitra melakukan yang namanya juga kan. Terima kasih ya, Tunus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat juga untuk seluruh hadirin dan warga Jakarta dan warga Indonesia. Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT Di siang hari yang cerah ini Kami pasangan Muhammad Ridwan Kamil Besama Bapak Insinyur Suswono Sudah hadir bersama kurang lebih 13 dari 15 partai pengusung Yang mendaftarkan kami ke KPU DKI Jakarta Karena istilahnya masih DKI Jakarta sebelum ada Kepres Tadi kami menyerahkan perseratan-perseratan administrasi Untuk diverifikasi kurang lebih selama 3 hari Mudah-mudahan administrasinya lancar Sehingga kami bisa meneruskan pada proses-proses selanjutnya Antara lain adalah pemeriksaan kesehatan Yang insya Allah dijadwalkan di tanggal 31 Agustus Dalam kesempatan ini kami menyampaikan juga Nama pasangan kami adalah Ridho Singkatan dari Ridwan Suswono Bukan Rawon mohon izin Semata-mata kami sangat berharap Ada Ridho Allah SWT Dalam niat baik kami membangun bangsa ini Melalui demokrasi dan kerja-kerja Untuk kemajuan Indonesia dan khususnya Jakarta Dan tentu kami berharap Proses administrasi politik ini lancar Dilanjutkan dengan proses kontestasinya yang kondusif Penuh riang gembira Penuh adu gagasan Dari calon-calon yang nanti mungkin sudah ditetapkan oleh KPU Kurang lebih mungkin sekitar 3 pasang Sehingga rakyat Jakarta Alhamdulillah disuguhi oleh gagasan-gagasan Yang solutif Selama 5 tahun ke depan yang cocok dengan Yang ada dalam pikiran warga Jakarta Slogan kami adalah Jakarta baru Karena Jakarta sudah tidak lagi sebagai ibu kota Indonesia Sehingga membutuhkan Imajinasi baru Membutuhkan Definisi baru Kota ini Yang luar biasa sebagai pusat Indonesia Akan dibawa kemana dengan cara apa Kami akan Mendefinisikan Jakarta baru ini Dengan partisipatif Semua yang mencintai Jakarta Kami ingin dengar Aspirasinya Untuk jadikan sama-sama Sebuah Rencana cetak biru masa depan Jakarta Dari Jakarta baru Menuju Jakarta maju Kira-kira begitu Ya Kami juga Berharap Tentu Setelahnya Dari kontestasi politik Jika Tuhan mengizinkan Dan warga Memberi keyakinannya Kami akan selama 5 tahun Tentu membangun Dengan kerja-kerja politik Kami ingin memastikan Tidak ada lagi Anak-anak di Jakarta Yang tidak mendapatkan hak Dalam berpendidikan Dari seluruh penjuru Jakarta Kita harus membangun sumber daya manusia yang berkualitas Karena mimpi 21 tahun lagi Indonesia emas Harus dimulai dari sekarang Untuk menghadirkan Anak-anak Generasi baru Generasi muda Jakarta Yang siap Menyambut Indonesia emas Juga pelayanan kesehatan Kita ingin Warga Jakarta Warga Indonesia Semua sehat-sehat Ya Semua mendapatkan pelayanan dengan cepat Dan terjangkau Ya Dan semua Bidang-bidang yang menyertainya Juga Pasti kita akan cintai Kita dukung Termasuk olahraga Ya Termasuk Semua Kesehatan olahraga yang ada di Jakarta Khususnya yang sangat dicintai Misalkan sepak bola Tentu kita akan Dukung Kita maksimalkan Apalagi dengan Brand Dan Klub Persija Dengan Jack Mania-nya yang luar biasa Tentu kita akan Dukung Sebagai kewajiban pemimpin Karena nanti Kalau sudah terpilih Kami akan menjadi pelayan masyarakat Karena tujuannya adalah melayani Baik yang memilih Maupun tidak memilih Kami akan melayani dengan cara yang sama Dengan seadil-adilnya Kami juga akan membawa konsep-konsep Baru Kepada Jakarta Menyelesaikan masalah-masalah yang rutin Banjir, polusi Kemacetan Dan juga menghadirkan Hal-hal baru Lompatan-lompatan baru Pasca Jakarta Tidak lagi ibu kota Tapi ingin melompat menjadi kota global Kami berdua datang dengan pengalaman Mudah-mudahan Bisa berkenan di warga Jakarta Saya pernah Mencintai Indonesia Bekerja keras Sebagai wali kota Sebagai gubernur Pasuswono pernah Membangun mencintai Indonesia Melalui ilmu kerja kerasnya Di bidang pertanian Sebagai menteri Di kabinet terdahulu Kombinasi ini mudah-mudahan berkenan Yang kedua Kombinasi saya yang mungkin Banyak di lapangan nanti Pasuswono yang lebih Ngemong Lebih membawa rasa Damai kondusif Juga tentunya Ini membawa nilai tambah Kepada Masa depan Jakarta Di belakang kami Sahabat-sahabat kami Dengan warna-warna Dari keindonesiaannya Mewakili keragaman Jakarta Hadir pimpinan-pimpinan partai Di wilayah Jakarta Ini adalah Harus dilihat sebagai Semangat persatuan Ini adalah Koalisi Rekonsoliasi Yang mungkin sempat terpisah Saat Pilpres Oleh Pilkada Jakarta Dipersatukan Dengan Membangun Jakarta Dengan semangat Kebersamaan Mudah-mudahan Dengan koalisi Persatuan Yang jumlahnya Besar ini Maka lima tahun ke depan Kondusifitas Akan lebih terjamin Komunikasi Akan lebih lancar Dan siapa yang diuntungkan Yang diuntungkan adalah Warga Jakarta Karena programnya Akan lancar Dukungan akan besar Sehingga mimpi Jakarta baru Jakarta maju Insya Allah Bisa tercapai Dalam lima tahun ke depan Saya kira Itu Semangatnya Mudah-mudahan Setelah ini Mohon izin Pasangan Rido Akan banyak Bersosialisasi Secara fisik Secara Alat peraga Dan lain-lain Terbuka Terhadap Masukan Kritikan Karena semata-mata Kita harus Sama-sama cari Apa itu Jakarta baru Menuju Jakarta maju Dan mohon doa Dari semuanya Baik yang mendengar Atau yang hadir Ataupun yang menyimak Nanti Bahwa kami Dengan niat Tulus ikhlas Nawaitunya Semata-mata Untuk ibadah Mencari ridho Allah Melalui Kepemimpinan Mudah-mudahan Doa semuanya Allah kabulkan Terima kasih Kurang lebihnya Mohon maaf Bila itofiq wa hidayah Wallahul muwafiq Ilah komentarik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih